Baik, kita masih bersama Ibu Siti dan juga kuasa hukumnya Pak Muhammad ini membahas mengenai kemarin ya kejadian mengenai bayi tertukar. Sekarang dalam proses untuk beradaptasi anak-anak kandung ini kembali kepada orang tua kandungnya. Tapi itu butuh waktu ya. Sekarang baru minggu pertama untuk di rumah, apa sih namanya, bonding di rumah, satu rumah gitu ya, rumah kapolres gitu ya. Jadi kita ada fitinya tiga hari yang lalu gitu ya, pada saat mau ditukar itu anak-anaknya masih manis gitu ya, coba kita cuplikannya berikutnya. Dan mau ditukar lagi kan, nanti kan. Coba dikasih dulu. Gak mau kan. Gak mau loh, gimana ini? Rumah sakitnya gimana ini? Waduh. Ini yang terakhir itu adalah Ibu Siti dengan anak yang diasuh selama satu tahun iya, galuh Ibu Siti boleh ceritain ketika ya tadi udah mau ditukar tapi ibu melihat bahwa anak yang ibu asuh masih nempel di ibu anak kandung ibu masih nempel di ibu yang mengasuhnya itu sangat berat ya sangat berat sekali untuk melepas karena kan kita udah satu tahun mengasuh dia kan memberikan walaupun enggak asik saya kan susu permula juga tetap satu tahun untuk bangun setiap malam setiap jam bikin susu terus apalagi sekarang dia tuh emang aktif banget udah bisa banyak gaya ya, udah pinter banget menghibur orang tua jadi gimana ya kayaknya bener-bener makin kesini makin deket untuk pelepasan tuh kayaknya makin gak bisa orang bener seperti itu gitu ya kayaknya agak jadi di hati saya itu agak kesulitan ya untuk melepas gitu melepas anak yang sudah di asuh selama satu tahun apalagi kalau misalnya dia lagi deket sama orang tua kandungnya ya kayaknya gimana kayak cemburu gitu bener-bener ada rasa cemburu juga gitu ya jadi selama ini ibaratnya kita yang ngasuh-ngasuh nanti ya ke depannya ibaratnya emang orang tuanya walaupun itu juga kita kan pasti bisa bertemu juga tapi tetap tetap gimana ya gak bisa untuk secara langsung mengikhlaskan ya itu di satu sisi ketika ibu Siti akhirnya ibu sudah menggendong anak kandungnya ibu Siti itu apa ini dirasakan? rasa apa? ya rasa terharu, rasa bahagia berarti bener-bener perjuangan mama selama ini gak sia-sia membuahkan hasil kan berarti bener emang yang dicari ini bener-bener ada anak mama tapi kita kan melihat nih kan iya maksudnya ini ibaratnya anak kandung tapi baru ketemu gitu setelah umur satu tahun gitu apa aja yang waktu itu dilihat, diperhatikan, yang berkecamuk di benak ibu Siti gimana ya? ya rasa kangen, sayang banget gitu kan sayang banget? iya namanya juga kita kan satu tahun kan baru ketemu terus apa ya ikatan darah itu tetap gak lalu melekatkan beliau juga sama dia juga sempat ibaratnya memeluk, mencium gitu kan ke saya dan juga manggil-manggil mama juga sampai dia kadang-kadang mau diambil sama keluarganya gak mau oh gitu sekarang? iya jadi gimana ya? jadi pengen dua-duanya iya iya sama El mau, sama Galuh gak mau dilepas gitu iya itu berat ya, karena ya dua-duanya anak iya dua-duanya anak begitu pun juga pasti dengan Budian sama tapi di tengah, ya ini karena ini menjadi sorotan publik gitu orang melihat prosesnya seperti apa itu udah banyak komentar netizen yang kemudian juga ya cukup kalau dibaca sih cukup mengganggu jadi membanding-bandingkan gitu ya coba kita baca diantaranya ya anak Bu Siti pas pertama lahir mau asih tapi setelah ketuker gak mau asih makanya disufor bukan karena Bu Siti gak mau asih tapi karena emang bayinya gak mau ini perkara sufor aja gitu ya ini juga jadi keributan kenapa anak yang di asuh Bu Siti gak dikasih asih gitu ya ada lagi komentar yang berikutnya anak yang di asuh Bu Siti itu tumbuh kembangnya sangat bagus artinya dirawat dengan sangat baik yang berikutnya ada lagi perlu diingat kembali tolak ukur anak siapa nih biasa ini mah bukan cuman masalah kasus anak ketuker aja nih ibu-ibu pada ribut ya ya kalau anak artis juga sama ya kok digituin sih kok digituin sih kok begini begitu ya gitu ya kalau habis makan jangan nanti gitu ya asri belas ya gitu padahal orang gak tau kondisi sebenarnya tapi ibu ada perasaan atau baca-baca komentar kayak gini gak sih saya diingetin sama suami mah janganlah jangan lihat jangan buka-buka mensal seperti cuma nanti kitanya malah emosi kan ada yang ngangkat kita ada yang nyopot kita kadang-kadang ada yang ngebanting kita iya iya sementara perjalanan ibu gak mudah secara mental jadi makanya sebelum kata saya selesai apa masa penukaran baik saya gak sanggup untuk ngelihat netizen-netizen yang gak taruhan lah tapi yang jelas bahwa ibu Siti dan tentunya pasti ibu Dian ketika merawat anak yang dipercayakan gitu ya walaupun itu anak asumnya itu tetap dengan tulus tapi ibu Siti kan dari awal ibu sudah ngerasa kayaknya ini bukan dia ini beda gitu ya rasa ibu merawat itu sempat berkecamuk apa gitu tahu ibu kayaknya bukan tapi ibu kan tetap merawat ya walaupun kita kan benar-benar gak ada feeling dan hati membenar-benar janggal ya bahwa si bayang kita urus bukan darah daging kita tetap kita sayang sayang sama dia soalnya kan gak ada lagi yang buat disayang sama kita tahu anak kita kan keadaannya dimana berada dimana gitu kan jadi soalnya cuma dia yang bisa ngehibur kita gitu makanya kalau misalnya saya lagi kangen sama anak saya sendiri jadi dia yang jadi pelampiasan untuk peluk, untuk cium, untuk rasa kangen tapi benar-benar ibu selama masa sampai setahun sampai akhirnya terrealisasi ters DNA itu ibu juga sempat mengalami sedih, diam, ada stres, depresi itu sebelum DNA ya sebelum DNA dari awal pas saya kunjungan pertama ke rumahnya ibu Dian itu secara langsung melihat bayi ya bayi yang di ibu Dian itu benar-benar jadi gimana pas bayi digendong sama keluarganya itu langsung saya lihat, langsung saya nangis itu mah benar-benar anak saya gitu kan benar itu mah anak saya, benar ini yang punya saya gitu kan nah disitu langsung saya pulang ke rumah makin lama makin depresi ya makin gimana ngeblank, benar-benar ngeblank masak, apa, bikin apa aja bikin susu kadang-kadang malah susu dituangin ke termos benar-benar ruffling banget iya, gitu, karena kita kepikiran sama bayi yang ada di budihan jadi dari kuasa hukumnya ini kadang mau mengajukan tuntutan juga ya ke rumah sakit ya kemarin ada pihak rumah sakit ingin supaya restoratif justice gitu di, apa, dengan mediasi gitu ya tapi masih belum menemukan titik temu sebenarnya tujuan-tujuan untuk mengajukan tuntutan hukum itu apa sih yang ingin dicapai tentu yang pertama adalah kita harus betul-betul mengapresiasi ibu Siti perjuangannya ya artinya perjuangan dari ibu kandung tahun pertama memperjuangkan anaknya akhirnya membuahkan hasil bahwa hari ini ada dua ibu yang menjadi korban betul untuk kemudian untuk mencapai rasa keadilan itu yang hari ini diperjuangan sama ibu Siti tentu ini juga dilakukan sama ibu Dian jadi bukan masalah materi tapi yang dialami ini itu gak bisa diukur dengan uang betul begitu ya sampai depresi karena ini kan memang ya boleh dibeli ini terkait kemanusiaan ya betul kalau ukurannya adalah tolak ukurannya adalah materi tentu siapapun gak akan mau demikian makanya dan menjadi pelajaran juga bahwa ya itu mengenai prosedur begitu ya dan ini semakin lama semakin beban mental yang dialami oleh korban ini kan juga semakin susah dan semakin panjang ya betul ke orang tuanya dan anaknya juga makanya kami bersama tim mengupayakan ini bukan sekedar tuntukan tapi artinya memang harus memberikan edukasi terutama kepada rumah sakit atau lainnya untuk melakukan SOP oke pada pelayanan kesehatan ya sebetulnya penghukumnya memang sudah ada ya cuma memang beberapa rumah sakit mungkin belum menerapkan 100% baik kita akan kembali lagi setelah yang berikutnya tetap di Rumpi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih